Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang turunan fungsi trigonometri Oke ini dia soalnya Diketahui fungsi fx sama dengan sekan buka kurung 2x min 4 tutup kurung Kotangan buka kurung 2x min 4 tutup kurung Turunan pertama fungsi fx adalah f aksen x sama dengan titik-titik-titik Oke fungsi fx dari soal di atas ditulis menjadi fx sama dengan 1 per cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung kali Cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung per sin buka kurung 2x min 4 tutup kurung Cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung coret coret 1 1 fx sama dengan 1 per sin buka kurung 2x min 4 tutup kurung Fungsi fx berbentuk pecahan Maka turunan pertama fungsi fx berbentuk pecahan ditulis f aksen x sama dengan U aksen v min v aksen u per v pangkat 2 Bentuk umum fungsi fx adalah fx sama dengan u per v Maka diperoleh u sama dengan 1 Maka turunan pertama fungsi u ditulis u aksen sama dengan 0 Kemudian v sama dengan sin buka kurung 2x min 4 tutup kurung Turunan pertama V ditulis u aksen sama dengan 2 cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung Rumus turunan fungsi aljabar yang digunakan adalah Rumus turunan pertama jika diketahui fungsi fx sama dengan a di mana a merupakan konstanta Maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan 0 Kemudian rumus turunan fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah Rumus pertama Jika diketahui fungsi fx sama dengan sin buka kurung a x plus minus b tutup kurung Maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan a cos buka kurung a x plus minus b tutup kurung Maka turunan pertama fungsi fx dari soal di atas adalah F aksen x sama dengan u aksen sama dengan 0 kali V sama dengan sin buka kurung 2x min 4 tutup kurung Min V aksen sama dengan 2 cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung kali U sama dengan u u sama dengan 1 per v pangkat 2 sama dengan sin pangkat 2 buka kurung 2x min 4 tutup kurung Sama dengan 0 min 2 cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung Min 2 cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung per sin pangkat 2 buka kurung 2x min 4 tutup kurung Min 2 cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung per sin buka kurung 2x min 4 tutup kurung kali 1 per sin buka kurung 2x min 4 tutup kurung Sama dengan min 2 cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung Sama dengan min 2 cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung kali Kota tangan buka kurung 2x min 4 tutup kurung ini dia jawabannya Jawabannya adalah yang A Min 2 cos buka kurung 2x min 4 tutup kurung Oke sekian pembahasan soal tentang turunan fungsi trigonometri untuk hari ini Oke terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Kalau ada pertanyaan follow akun media sosial Matematika TV berikut Sukses selalu ya Oke terima kasih sudah menonton video saya